Kembali. Terima kasih. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar takku menjadi mempelai-Mu. Agar takku menjadi mempelai-Mu, sebab hidupku serbatnya dan sempurna. Sebab hidupku serbatnya dan sempurna. Aku merindu menjadi milikku Tuhan. Aku merindu menjadi milikku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu untuk menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya, berarti menjadi mempelai Tuhan. Sedang mempelai wanita Tuhan yang sudah disempurnakan. Bercahaya kemuliaan bagaikan permata yaspis, permata yang paling indah. Sebab itu, berikan kami kasih yang utama. Berikanlah kami pembukaan rahasia firman Allah. Firman dalam terangnya Roel Kudus. Firman pengajaran mempelai dalam terangnya Tabernakel. Yang akan memimpin, menggembalakan kehidupan kami. Sampai kepada pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Menjadi tubuh mempelai. Menjadi mempelai wanita Tuhan. Menjadi milik kepunyaan Allah. Oleh karena kasih yang utama. Terima kasih buat malam ini. Kasih yang utama dari mempelai laki-laki surga. Akan dicurahkan malam ini. Lewat pembuka rasa firman yang sebentar akan kami terima. Oleh karenanya layakkan hambamu di tengah pemberitaan firmanmu Tuhan. Taruhlah perkataan firmanmu di mulut bibir lidah hambamu. Sehingga hambamu menjadi penyambung mulut bibir lidah hambamu. Pakai dan urapi dengan kuasa roh el-kudusmu. Penuhilah hati hambamu dengan nikmat pengertian roh hikmat dan nuayu. Diperlengkapi dengan harta yang indah. Karunia-karunia jabatan roh el-kudus. Sehingga olehnya hambamu dimampukan untuk menyampaikan firmanmu dengan baik dan benar. Menyampaikan firmanmu dengan tutur kata sesuai dengan dorongan dari roh el-kudus itu sendiri. Sebab tiadalah hambamu mampu untuk menyampaikan firmanmu. Tanpa pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Yang susah dihiburkan. Yang lemah dikuatkan kembali. Bahkan oleh kuasa firman Allah yang tidak ada menjadi ada yang mati dihidupkan kembali. Apa yang tidak mungkin bagi manusia. Segalanya mungkin bagi firman Allah berkuasa untuk memulihkan hidup ibadah pelayanan nikah dan rumah tangga kami. Berkat berkelempahan menjadi bahagian kami masing-masing. Biarlah kuasa firman Allah juga mendewasakan hidup dorongan kami. Sehingga Tuhan kami juga dengan semangat api roh kudus berkobar-kobar melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Sampai kepada kesudahannya. Terima kasih Tuhan terima kasih. Sebab itu kami mau merendahkan diri di kaki salimu. Seperti Maria terus dengar firman Tuhan. Membuka hati buat firmanmu. Lebar-lebar gambaran dari tanah yang subur. Manakala benih firman benih ilahi itu ditaburkan. Tentu saja tumbuh berakar berbuah. Daunnya hijau menjadi obat bagi bangsa-bangsa. Terkhusus bagi mereka yang putus asa kecewa patah semangat. Demikianlah kiranya engkau hadir di tengah ibadah ini untuk melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kami. Topang dan pimpinlah ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga ibadah ini menjadi korban persembahan. Dupa berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Mengandung janji dan kuasa baik itu masa sekarang maupun masa akan datang. Sebagaimana engkau memakai dan mengurapi hambamu. Pakai dan urapi hamba-hambamu yang bertugas. Baik yang membaca firman Tuhan. Yang bertugas untuk live streaming, infokus, pengetikan khutbah. Bahkan yang bertugas yang terlibat di tengah ibadah doa penyebahan malam ini. Hamba juga tidak lupa berdoa. Engkau juga urapi alat musik elektronik sinyal di udara. Engkau urapi sidang jemaatmu di Bandung, di Malaysia. Bahkan umat Tuhan yang senantiasa memberikan dirinya digembalakan oleh GPT Betania Serang dan Cilegon Banten Indonesia. Lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook. Dalam luar negeri. Tuhan juga memberkati di kehidupan mereka dimanapun berada. Dalam dan luar negeri. Hadirlah di sana sebagai imam besar melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kami. Terpujilah Tuhan. Kami sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyebahan. Dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kuluse. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepala gereja dan mempelai pria surga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk suratku. Puji Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi dia yang sudah memungkinkan kita untuk berada di tengah perhimpunan ibadah doa penyembahan malam ini. Dan sebentar kita akan tundukkan kepala tersungkur di kaki salib. Kristus sujud menyembah dia menyembah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat atas kehidupan kita. Masing-masing pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan tidak lupa saya menyapa sidang jemaat di Malaysia, di Bandung. Bahkan juga saya tidak lupa menyapa umat Tuhan senantiasa memberikan dirinya untuk digembalakan oleh GPT Betania Serang dan Cilegon, Banten, Indonesia. Baik anda yang ada di dalam negeri maupun anda yang ada di luar negeri. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Puji Tuhan mari kita kembali untuk membaca kolose fasal yang ketiga ayat yang ke-19. Puji Tuhan ini berita firman ini kalau saya tidak salah dari tahun yang lalu bukan? Ayat 19 ini telah memberkati kita dari 2020 hingga pada saat malam hari ini. Tuhan masih memberkati kita dari ayat ini. Mari kita mohon kemurahan Tuhan supaya firman malam ini juga kiranya meneguhkan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sehingga kehadiran kita tidak menjadi percuma, tidak menjadi sia-sia bukan? Amin. Ayat 19. Demikian firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai suami-suami. Hai suami-suami terus. Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan singkat kata sikap dari seorang suami terhadap istrinya yang pertama seorang suami harus mengasihi istrinya. Itu yang pertama. Puji Tuhan namun hal yang pertama ini telah disampaikan untuk beberapa seri pemberitaan firman Tuhan. Dari tahun 2020 sampai pada saat ini. Sekarang kita akan memasuki dalam pembahasan pada bagian yang kedua. Janganlah engkau, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dan janganlah suami-suami dan janganlah berlaku kasar terhadap istrinya. Amin suratku. Inilah bagian berikutnya dari ayat 19. Janganlah berlaku kasar terhadap istrinya. Puji Tuhan. Kalau saya menyampaikan firman ini pada malam ini bukan berarti saya sudah sempurna di dalam hal mengasihi istri. Di dalam hal mengasuh dan merawati istri. Tetapi malam ini kita bersama-sama belajar dari firman Allah yang Tuhan mau nyatakan kepada kita malam ini bersama-sama. Amin. Janganlah berlaku kasar terhadap istrinya. Puji Tuhan. Jadi seorang suami jangan berlaku kasar terhadap istrinya. Amin. Setuju ya. Puji Tuhan. Pemuda-pemuda mulailah bersikap rendah hati dan lemah lembut. Arahkan pandanganmu kepada salib di jol juta. Amin. Puji Tuhan engkau akan sedang dengan demikian engkau sedang dilatih oleh Tuhan. Untuk layak kelak masuk dalam nikah yang suci. Demikian juga seorang pemudi. Wanita muda. Mulai dari sekarang arahkan juga pandanganmu kepada salib Kristus. Engkau sedang dilatih untuk menaruh pengharapan kepada Kristus sebagai kepala. sehingga harapanmu itu tidak menjadi sia-sia. Harapanmu tidak menjadi sia-sia. Amin. Puji Tuhan. 1 Petrus 3 ayat yang ke 7. Puji Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 7. Judul. Judulnya baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Hidup bersama suami istri. Ya. Puji Tuhan. Ini tema. Hidup bersama suami istri ini. Tema ini hanya berisikan ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Didahului dengan ketundukan dan ketundukan seorang istri kepada suaminya. Contohnya seperti Sarah tunduk kepada Abraham suaminya. Bahkan Abraham disebut sebagai tuannya. Kalau Abraham dianggap menjadi tuan. Berarti Sarah menjadi hamba. Amin suratku. Amin. Menjadi hamba. Berarti seorang istri suratku tidak memiliki kepentingan lagi di dalam dirinya. Selain tuannya sendiri. Puji Tuhan tetapi kita tidak melihat itu malam ini. Saya hanya ingin menceritakan tentang perikop yang pertama pada fasal yang ketiga 1 Petrus 3 ini. Hidup bersama suami istri. Nah kemudian pada ayat yang ketujuh. Baca. Demikian juga kamu hai suami-suami. Nah barulah pada ayat yang ketujuh. Ayat 7. Angka 7 itu hari perhentian. Puji Tuhan hari perhentian. Sahabatnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah kerajaan seribu tahun damai. Itu hari ketujuh. Ayat 7. Kristus kepala. Amin suratku. Amin. Hari keenam kita bekerja. Dalam penaklukan diri kepada Tuhan. Yesus Kristus kepala gereja. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba kebenaran. Tetapi ayat 7 hari ketujuh. Perhentian sejati. Di dalam Kristus. Sebagai kepala. Dialah suami kita masing-masing. Amin suratku. Amin. Sebab itu perhatikanlah ayat yang ketujuh. Terus. Demikian juga kamu. Hai suami-suami. Hai suami-suami. Terus. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Terima kasih sampai disitu saja. Hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Berarti. Seorang suami yang tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Adalah suami yang bijaksana. Bija-sana. 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 Bija-sini. Puji Tuhan. Haleluya. Berkaitan dengan suami yang bijaksana. Nah, marilah kita perhatikan Daniel fasal yang ke-9. Daniel fasal yang ke-9, ayat 23. Ayat 20 sampai dengan 23, baca. 70 kali 7 masa. Ya, 70 kali 7 masa. Puji Tuhan. Jadi, saudara, 70 ini, 70 kali 7 masa ini. Suratku ini kaitannya dengan bangsa Israel dibuang ke Babel. Puji Tuhan, sebagai didikan Tuhan supaya mereka semakin dewasa untuk menaklukkan dirinya kepada Kristus Kepala. Puji Tuhan. Amin, suratku. Sampai nanti berada pada hari ke-7, 7 masa. Hari ke-7. Hari perhentian kekal. Jadi, 6 hari kita bekerja untuk menaklukkan daging ini di hadapan Kristus sebagai kepala. Amin, suratku. Puji Tuhan, marilah kita perhatikan ini penaklukan diri ini. Ayat 20 sampai 23. Sementara aku berbicara dan berdoa. Berdoa. Mohon dalam doa kepada Tuhan. Itu sikap Daniel. Terus. Dan mengaku dosaku. Mengaku dosa. Dosa apa saja diakui. Sekaligus saat menaikkan permohonan dalam doa. Terus. Dan dosa bangsaku, bangsa Israel. Terus. Dan menyampaikan kehadapan Tuhan amanku. Permohonanku bagi gunung. Jadi, saat menaikkan permohonan dalam doa. Dia sekali disertakan dengan pengakuan dosanya. Itu penting, saudara. Amin, suratku. Disertakan pengakuan dosa. Jangan hanya menaikkan permohonan. Tak disertakan pengakuan dosa. Enak kali. Ayat 21 sampai 23. Sementara aku berbicara dalam doa. Ya. Terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Nah, inilah Gabriel. Terus. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu. Ya. Pada waktu persembahan korban petang hari. Ya, 22. Lalu ia mengajari aku. Terus. Dan berbicara dengan aku. Terus. Daniel. Daniel. Sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu. Memberi akal budi. Akal budi. Berarti kalau memiliki akal budi, orang semacam ini adalah disebut orang yang bijaksana. Amin. Amin. Berakal budi itu menunjuk kepada orang yang bijaksana. Ayat 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan. Tuhan memberi akal budi kepada Daniel. Sesuai dengan pengakuan daripada Gabriel. Kepada Daniel. Memiliki akal budi menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang bijaksana. Amin. Amin. Ayat 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan. Iya. Keluarlah suatu firman. Terus. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Iya. Keluarlah suatu firman. Tuhan bukakan rahasia firman. Amin. Karena dia sudah menaikkan permohonan dalam doa. Disertakan pengakuan dosanya. Terus. Sebab engkau sangat dikasihi. Dikasihi Tuhan. Terus. Jadi camkanlah firman itu. Camkanlah orang yang menikmati pembuka rahasia firman. Tanda bahwa engkau dikasihi Tuhan. Yesus Kristus. Amin. Terus. Dan perhatikanlah penglihatan itu. Puji Tuhan. Singkat kata. Daniel adalah seorang yang berakal budi. Menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang bijaksana. Mengapa demikian? Sebab Tuhan telah mempercayakan pembukaan rahasia firman kepadanya. Jadi kita menjadi orang yang berakal budi. Menjadi orang yang bijaksana. Tentu lewat pembukaan rahasia firman Tuhan. Sebab itu saudara sidang jemaat. Baik dalam pengembalaan langsung di GPT Petaniasarang dan Cilegon Banten. Maupun sidang jemaat di Badung. Sidang jemaat di Malaysia. Bahkan umat Tuhan yang sudah memberikan dirinya digembalakan oleh GPT Petaniasarang dan Cilegon. Baik dalam negeri. Baik pun luar negeri. Lewat live streaming. Video internet. Tutup Facebook. Jangan berhenti untuk mendoakan saya. Supaya kiranya Tuhan terus membukakan rahasia firmannya bagi kita. Dan kalau Tuhan membukakan rahasia firmannya bagi kita dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Menunjukkan Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Matius sedikit dulu tambahan dari bahwa betul-betul Tuhan mengasihi. Kalau Tuhan menyatakan pembuka rahasia firman. Itu tanda bahwa Tuhan betul-betul mengasihi orang itu. Lihat ya. Injil Matius 13 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 sampai 11. Matius 13 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Puji Tuhan. Ya. Siapa bertelinga. Siapa bertelinga. Hendaklah ia mendengar. Hendaklah ia mendengar. Terus. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Ya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan. Tuhan Yesus berkata-kata kepada orang lain. Hanya dalam bentuk perumpamaan saja. Puji Tuhan. Ayat 11. Jawab Yesus. Ya. Kepadamu diberikan runia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Terus. Tetapi kepada mereka tidak. Yesus berkata-kata kepada orang lain dalam bentuk perumpamaan. Tetapi kepada murid-murid diberikan runia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Mengapa demikian? Sebab Tuhan sangat mengasihi murid-muridnya. Sebab Tuhan mengasihi 12 rasulnya. Puji Tuhan. Keranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 12. Karena siapa yang mempunyai. Karena siapa yang mempunyai telinga. Sepasang telinga. Terus. Kepadanya akan diberi. Puji Tuhan. Biar kita menghargai, menghormati. Menjungjung tinggi, setinggi-tingginya pembuka rasa firman. Amin. Jadilah pribadi yang dengar-dengaran. Amin. Terus. Sehingga ia berkelimpahan. Tuhan akan menyatakan pembuka rasa firman kepada orang yang dengar-dengaran. Supaya ia semakin berkelimpahan. Kepada siapa yang mempunyai. Kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Amin. Terus. Tetapi siapa yang tidak mempunyai. Sebaliknya kalau orang itu tidak dengar-dengaran. Tidak membuka hati lebar-lebar kepada pembuka rasa firman. Terus. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Puji Tuhan. Apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang miskin makin miskin makin miskin. Kalau tidak dengar-dengaran ini kehidupan rohani yang miskin. Yang miskin makin miskin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Yang kaya semakin diperkaya. Oleh karena kasih yang utama. Itulah pembukaan rahasia firman Allah. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sekedar pengetahuan kita. Sekedar pengetahuan. Bahwa kita harus mengetahui. Bahwasannya orang yang menikmati pembuka rasa firman. Betul-betul dikasihi Tuhan. Sudara. Puji Tuhan. Jadi sudara tidak boleh bosan. Tidak boleh berhenti. Untuk berdoa dalam hal pembuka rasa firman ya. Baik. Daniel 12 ayat 3. Lanjut kita lihat orang yang berakal budi. Atau pribadi yang bijaksana. Ayat 3. Daniel 12 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan orang-orang bijaksana. Orang-orang bijaksana. Terus. Akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Terus. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Orang-orang bijaksana akan bercahaya. Seperti bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala. Orang-orang bijaksana. Akan bercahaya seperti bintang-bintang di cakrawala. Kemudian. Ada pun tugas dari orang-orang bijaksana. Ialah. Menuntun banyak orang. Bintang kepada kebenaran. Itu tugas orang bijaksana. Menuntun banyak orang kepada kebenaran. Itu sebabnya Tuhan menuntut seorang suami. Selain mengasihi seperti dirinya sendiri. Juga jangan berlaku kasar. Dengan lain kata. Dengan lain kata. Seorang suami harus berlaku bijaksana terhadap istrinya. Karena dengan memiliki sikap yang bijaksana. Ia dapat menuntun banyak orang. Dia dapat menuntun istrinya. Dia dapat menuntun anak istrinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Puji Tuhan. Satu kurintus pasal sepuluh. Ayat 14 sampai 15. Sebagai contoh. Ini pribadi yang bijaksana. Kita bisa langsung temukan. Di dalam satu kurintus. Pasal sepuluh. Ayat 14 sampai 15. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Israel sebagai suatu peringatan. Suatu peringatan. Puji Tuhan. Kita bayangan dari peringatan bagi kita masing-masing juga. Di hari-hari terakhir ini. Supaya kita juga mau menghargai peringatan-peringatan Tuhan ya saudara. Amin. Jangan kita sibuk dengan keinginan di hati. Kepentingan pribadi. Jangan. Sebagai contoh. Pribadi yang bijaksana. Ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih. Terus. Jauhilah penyembahan berhala. Jauhilah penyembahan berhala. Terus. Aku berbicara kepadamu. Aku berbicara kepadamu. Terus. Sebagai orang-orang yang bijaksana. Sebagai orang bijaksana. Terus. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Puji Tuhan. Singkat kata. Rasul Paulus adalah seorang yang bijaksana. Di sini kita melihat. Sebagai orang bijaksana. Ia menghimbau sidang jemaah di Korintus. Supaya mereka menjauhkan diri dari segala jenis penyembahan berhala. Ini himbauan dari orang yang bijaksana. Kalau Rasul Paulus menghimbau sidang jemaah di Korintus. Agar mereka betul-betul menjauhkan diri dari segala jenis penyembahan berhala. Menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah pribadi yang bijaksana. Kepada orang yang bijaksana dipercayakan pembukaan rahasia firman. Dan Tuhan mengasihi itu tanda bahwa Tuhan mengasihi Rasul Paulus dan sidang jemaah di Korintus. Ayat 16-17. Bukankah cawan pengucapan syukur. Cawan isinya darah salib Kristus terus. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Kita harus berucap syukur oleh darah salib yang sudah menebus dosa kita. Amin. Loh kok gak diaminkan. Kita harus mengucap syukur atas darah salib Kristus yang sudah menebus dosa kita. Amin. Terus. Adalah persekutuan dengan darah Kristus. Puji Tuhan. Terus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ya, singkat kata disini kita perhatikan sebenarnya bangsa Israel telah bersekutu dengan tubuh dan darah salib Kristus. Amin. Dan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan di atas bumi ini termasuk ibadah doa penyembahan malam ini. Menunjukkan bahwa kita sedang bersekutu dengan tubuh dan darah salib Kristus. Amin. Sebab semua yang ada ini bukan hanya karunia jabatan termasuk ibadah dan pelayanan yang ada ini tercipta oleh karena darah salib Kristus. Amin. Ibadah ini kita terima dari Tuhan, dari Allah, dari sorga turun ke bumi karena darah salib Kristus. Amin. Amin. Ayat 18. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Ya. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mesbah? Puji Tuhan. Sebenarnya saudara, bangsa Israel telah makan dari apa yang telah dipersembahkan di atas mesbah. Makan dari persembahan yang mereka, mendapat bagian dari persembahan yang mereka telah persembahkan di atas mesbah. Puji Tuhan. Amin suratku. Amin. Intinya orang-orang yang beribadah dan melayani kepada Tuhan jelas. Dipelihara oleh Tuhan. Amin. Oleh ibadah itu sendiri. Dipelihara. Kita dipelihara oleh ibadah ini sendiri. Amin. Yang datang menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dipelihara oleh ibadah itu sendiri. Amin. Amin. Sesuai dengan imamah 7 ayat 6 dan ayat 15. Coba saja tampilkan dulu. Sesuai dengan imamah 7 ayat 6 dan 15. Setiap laki-laki diantara para imam. Jadi memang seorang imam itu, pemimpin itu seyuknya-nya adalah seorang laki-laki. Dari dahulu juga sudah seperti itu. Bukan ayat ini saja. Tetapi peristiwa mengenai kisah daripada Yusuf juga. Yang menjadi kepala, yang menjadi pemimpin. Yang menjadi imamah, yang menjadi pemimpin gembala sidang adalah seharusnya laki-laki. Karena sebagai orang yang berakal budi, bijaksana, Yusuf juga orang yang berakal budi dan bijaksana. Karena dia penuh dengan firman Tuhan. Dan dia juga penuh dengan roh kudus. Dia memberitahukan, mengusulkan, supaya mengangkat seorang yang berakal budi dan bijaksana. Firaun berkata, engkau orang yang berakal budi dan bijaksana. Nah oleh sebab itu dia berkata, untuk mengangkat penilik-penilik selama 7 tahun. Kelaparan yang dahsyat. Penilik-penilik kalau kita lihat dalam suratan, dua suratan tabisan itulah Timotius dan Titus. Jelas harus seorang suami dari satu laki-laki. Jadi yang harus jadi kepala itu adalah laki-laki, saudara. Jadi jangan sulit untuk dipahami, saudara. Ini pesan dari orang yang bijaksana. Puji Tuhan. Jadi coba baca, ulangi dulu ayat 7, ayat 6. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di satu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus. Bagian dari imam-imam yang melayani mesbah. Ayat yang 15. Dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu harus dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Jadi mendapat bagian loh dari apa yang telah dipersembahkan di atas mesbah. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Dapat dipahami, saudara. Jadi intinya orang yang beribadah dan melayani kepada Tuhan jelas dipelihara oleh Tuhan. Ibadah itu yang memelihara sidang jemaat dan orang-orang yang melayani Tuhan di tengah-tengah ibadah itu sendiri. Sesuai dengan imam 7, ayat 6 dan 15. Puji Tuhan. Ayat 19 sampai 20. Ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 10, ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Iya, coba ulangi 18. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Menurut daging loh ya, terus. Bukan Israel rohani, terus. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mesbah? Sudah dipelihara, sudah mendapat kemurahan, dipelihara hidup mereka. Tapi lihatlah ayat 19 sampai 20. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan itu? Iya. Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Apa itu yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Terus? Bukan. 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 Bukan itu. Terus? Apa yang kumaksudkan ialah? Iya. Bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Inti dari pemberitaan firman yang disampaikan oleh seorang yang bijaksana. Nah itulah Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus adalah bahwa persembahan mereka, bangsa Israel dalam perjalanan di Padanggurus selama 40 tahun adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Roh-roh jahat. Itu yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Apa yang dipersembahkan oleh ibadah dan pelayanan yang dipersembahkan mereka di Padanggurus selama 40 tahun bukan kepada Tuhan tetapi kepada roh-roh jahat. Terus? Bukan kepada Allah. Iya. Melainkan kepada roh-roh jahat. Terus? Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Sebab itu Rasul Paulus menasehati jemaat di Korintus dengan tegas sebagai orang bijaksana. Supaya jemaat di Korintus itu juga jangan bersekutu dengan roh-roh jahat. Ini juga peringatan bagi kita. Setiap kali kita datang beribadah dan melayani kepada Tuhan, jangan kita juga bersekutu dengan roh-roh jahat. Tapi tidak sedikit orang Kristen datang beribadah menghadap Tuhan lewat ibadah-ibadah yang dipercayakan di atas bumi. Namun juga bersekutu dengan roh-roh jahat. Sehingga ibadah mereka, apapun yang dipersembahkan di tengah ibadah itu, semuanya kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Kan ironis sekali, bukan? Kita menyangka kita sudah membawa korban dan persembahan kepada Tuhan. Oh banyak amba Tuhan mengira seperti itu. Yang dia lakukan itu sudah kepada Tuhan. Eh belum tentu. Belum tentu. Saya berani mengatakan itu belum tentu. Setelah itu kita kembali belajar kepada firman. Amin suruhku. Puji Tuhan. Ayat 19, ayat 20. Belagi. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Terus. Bukan kepada Allah. Bukan kepada Allah. Jadi tidak semua memang sudah beribadah, memang sudah melayani. Tapi belum tentu apa yang dipersembahkan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu bukan kepada Tuhan. Belum tentu kepada Tuhan. Bisa kepada roh-roh jahat dosoraku. Sebab itu, baca terus. Dan aku tidak mau bahwa kamu. Sebab itu, jangan kita bersekutu dengan roh-roh jahat. Amin. Amin. Ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan. Ingat itu. Terus. Dan juga dari cawan roh-roh jahat. Ya. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Singkat kata, singkat kata. Orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan tidak diperbolehkan bersekutu dengan roh-roh jahat. Orang yang sudah datang menghadap Tuhan. Di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Tidak boleh bersekutu dengan roh-roh jahat. Saudara. Amin. Amin, suratku. Amin. Jadi, itu sebabnya untuk kalimat yang pertama atau strip pertama. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Strip yang kedua. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Itu harus dipahami, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab itu sebetulnya jauh lebih baik kalau kita dengar-dengaran saja. Amin. Kepada yang mempunyai, dia akan berkelimpahan, saudaraku. Lebih baik kita kelimpahan karena dengar-dengaran daripada cara kita sendiri kelimpahan. Beda hasilnya nanti. Puji Tuhan. Ayat 22. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Ya. Apakah kita lebih kuat daripada dia? Jangan kita membangkitkan cemburu Tuhan. Amin. Jangan kita membangkitkan cemburu Tuhan. Amin. Mengapa? Karena kita tidaklah lebih kuat daripada Tuhan, saudara. Amin. Jadi kalau kita bertahan hidup sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan mau sentil, sudah kena sentil dari dulu. Kalau Tuhan mau binasa kita dari satu jam yang lalu, sudah binasa. Tidak sampai kita datang beribadah di tempat ini. Jangan kita bangkit-bangkitkan cemburunya Tuhan oleh karena roh-roh jahat. Karena kita tidak mungkin lebih kuat dari Tuhan, Yesus. Seujung kekukunya pun kita tidak ada apa-apanya. Jangan kita sombong. Jangan kita merasa kuat. Selanjutnya, marilah kita melihat perkataan Rasul Paulus kepada jemaah di Korintus pada ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Nah, ini loh, saudara ku. Di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, segala sesuatu itu diperbolehkan loh, saudara. Di tengah-tengah kita beribadah dan melayani kepada Tuhan, segala sesuatu, pertama, segala sesuatu diperbolehkan. Diboleh-boleh saja. Terus? Benar. Benar. Terus? Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Tetapi perlu untuk diketahui. Tidak semua, bukan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Strip yang kedua. Segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu diperbolehkan. Silahkan. Tapi ingat. Terus? Benar. Benar saja. Terus? Tetapi bukan segala sesuatu yang kau kerjakan itu sifatnya membangun. Itu ukuranmu, bukan ukuran firman. Jauh lebih bijaksana loh kalau kita penuh dengan firman sebetulnya. Jangan kita ingin jadi seperti orang bijaksana padahal tidak ada bijaksananya. Isi dulu kehidupan ini dengan firman Tuhan. Sebab itu setiap hari kita harus nyanyikan pujian. Isilah Tuhan. Bejanah hidupku. Jangan kita mau isi orang, kita sendiri tidak berubah. Itu alasan saya tadi untuk mengatakan. Tidak semua apa yang kita persembahkan kepada kita. Jangan kita berpikir bahwa apa yang kita persembahkan di tengah ibadah dan pelayanan itu kepada Tuhan. Sebaliknya kepada orang-orang jahat. Puji Tuhan. Ayat 23. Ayo banyak belajar dari firman suratku. Jangan ikuti cara-cara yang tidak beres surat. Haleluya. Supaya persembahan ini tidak kepada roro jahat. Sia-sia kita datang beribadah kepada Tuhan. Ayat 23. Ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Lebih jelasnya lagi. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Orang yang mencari keuntungan sendiri itu orang yang tidak dengar-dengaran. Mengambil jalannya sendiri. Mengikuti apa kata hatinya saja. Karena hatinya berkata itu benar, itu yang diikuti. Sebab itu, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi... Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ayo. Biarlah kiranya kita semua hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Amin. Itu ini sudah menjadi prinsip dari seorang imam. Ini sudah menjadi prinsip dari seorang pelayan Tuhan. Apalagi gembala sidang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin suratku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya. Apakah roh-roh jahat yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tadi? Kita tidak boleh bersekutu dengan Tuhan, tapi juga bersekutu dengan roh-roh jahat. Tadi begitu kan? Amin. Supaya apa yang kita persembahkan ini tidak kepada roh-roh jahat. Karena ternyata banyak hamba Tuhan mengira apa yang dia perbuat kepada Tuhan itu sebagai persembahan yang yang berkenan kepada Tuhan belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Baca. Demikian german Tuhan. Semuanya ini telah terjadi. Boleh baca. Israel sebagai suatu peringatan. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi. Ya. Sebagai contoh bagi kita. Sebagai contoh apa yang terjadi, apa yang menimpa bangsa Israel selama 40 tahun, perjalanan 40 tahun di Padanggurun itu merupakan contoh bagi kita di hari ini. Amin. Sebagai peringatan bagi kita di saat ini juga. Di hari-hari terakhir ini. Terus. Untuk memperingatkan kita. Iya. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Terus. Seperti yang telah mereka perbuat. Satu. Ayat sampai ayat 10. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Jangan menjadi penyembah-penyembah berhala. Doa. Terus. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Ya. Seperti ada tertulis. Ada tertulis dalam kitab keluaran 32 ayat 6. Terus. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Ya. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan. Jangan melakukan percabulan. Terus. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Terus. Sehingga daripada. Sehingga pada satu hari telah tewas 20.003 orang. Sesuai dengan bilangan ditulis dalam bilangan pasal 25 ayat 1 dan seterusnya. Terus. Itulah yang ketiga. Terus. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Jangan kita datang untuk mencobai Tuhan. Terus. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam bilangan 21 ayat 5. Terus. Sehingga mereka mati di pagut ular. Ya. Yang kelima. Dan janganlah kita bersungut-sungut. Jangan kita bersungut-sungut. Terus. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Yang ditulis dalam, kisahnya ditulis dalam bilangan 16 ayat 41 sampai 49. Terus. Sehingga mereka dibinasakan oleh malekat maut. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi singkat kata dari apa yang sudah dibaca ini. Bangsa Israel telah bersekutu dengan roh-roh jahat. Bangsa Israel telah bersekutu dengan roh-roh jahat. Antara lain. Yang pertama, bangsa Israel menginginkan hal-hal yang jahat. Seperti yang mereka perbuat. Suratku. Itu pada ayat yang ke-6. Kisahnya itu ditulis pada bilangan 11 ayat 4. Yang kedua, bangsa Israel menjadi penyembah-penyembah berhala. Itu ditulis pada ayat 7. Kisahnya ditulis pada keluaran 32. Yang ketiga, bangsa Israel telah melakukan percabulan pada ayat 8. Itu yang ketiga. Puji Tuhan. Dan kisahnya ada pada bilangan 25. Yang keempat, bangsa Israel telah mencobai Tuhan pada ayat 9. Kisahnya itu ada dalam bilangan 21 ayat 5. Kemudian yang keempat. Yang kelima, janganlah bersungut-sungut. Bangsa Israel telah mencobai Tuhan tadi. Itu yang keempat. Yang kelima, bangsa Israel telah bersungut-sungut. Sesuai dengan ayat yang ke-10 yang telah dibaca. Amin suratku. Puji Tuhan. Jadi yang pertama pada ayat 6. Bangsa Israel suratku menginginkan hal-hal yang jahat. Yang kedua pada ayat yang ketujuh. Bangsa Israel menjadi penyembah-penyembah berhala. Yang ketiga pada ayat 8. Bangsa Israel melakukan percabulan. Yang keempat, ayat yang ke-9. Bangsa Israel mencobai Tuhan. Yang kelima, ayat 10. Bangsa Israel bersungut-sungut. Semuanya ada kisahnya. Puji Tuhan. Amin suratku. Haleluya. Itulah yang dimaksud dengan roh-roh jahat. Itulah yang dimaksud dengan bersekutu dengan roh-roh jahat. Yang telah dilakukan oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Sehingga mayat-mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Memang ibadah ini mengandung janji. Baik untuk masa sekarang maupun masa yang ke-datang. Tetapi kalau di tengah ibadah ada persekutuan dengan roh-roh jahat. Tidak akan sampai perjalanan roh-roh kita kepada Jerusalem yang baru tidak akan sampai saudara. Amin suratku. Tidak akan sampai. Keranya dapat dipahami dengan baik. Tidak akan sampai. Dan seorang pun dari antara mereka. Tidak sampai ke tanah-kenaan tanah perjanjian. Yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham, Isa dan Yaakob. Puji Tuhan. Haleliyah. Ibarat, suratku ibaratnya. Janji itu sudah ada di tangan sebetulnya. Tetapi hanya karena bersekutu dengan roh-roh jahat. Janji di tangan ini berkat janji Tuhan yang ada di tangan ini lepas begitu saja. Jangan kita bodoh saudara. Sebab itu kalau kita datang menghadap Tuhan, sungguh-sungguhlah menghadap Tuhan. Jangan kita datang menghadap Tuhan menghabiskan waktu dalam berapa jam, tiga jam dalam setiap pertemuan ibadah. Tetapi juga bersekutu dengan roh-roh jahat. Apa arti ibadahmu? Apa arti pelayananmu? Lebih baik kalau memang kita tahu kita binasa dari sejak sekarang. Tidak usah ibadah. Seperti perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau memang tidak ada kebangkitan dari orang mati, mari kita makan minum. Kawin dan mengawinkan. Besok juga toh mati toh. Dapat dipahami suratku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka. Ya, semuanya ini. Lima perkara ini telah menimpa bangsa Israel. Dan apa yang dialami oleh bangsa Israel terus. Sebagai contoh. Itu merupakan contoh. Sebagai peringatan bagi kita di hari hari terakhir ini. Supaya kita juga jangan bersekutu dengan roh-roh jahat. Jangan kita beribadah kepada Tuhan, tetapi juga bersekutu dengan roh-roh jahat. Amin. Terus. Terus. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Ya. Yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Contoh ini adalah merupakan peringatan di hari terakhir ini. Di zaman akhir ini. Jangan kita anggap enteng. Peringatan yang luar biasa ini. Peringatan ini tanda perhatian Tuhan bagi kita sekaliannya saudara. Amin. Puji Tuhan. Ibrani 3 ayat 12 sampai 13. Puji Tuhan. Ayatnya ini. Ayat menjelaskan ayat. Itu yang disebut ilham roh kudus saudara. Amin. Ibrani fasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya baca. Binasa karena murtad. Ya. Waspadalah hai saudara-saudara. Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Ya. Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jangan sampai terdapat salah seorang dari antara kita. Satu yang hatinya jahat. Dua yang tidak percaya kepada Tuhan. Hanya karena mengundurkan diri dari Tuhan. Kemudian. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Ya. Terus. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Dengan lain kata. Selama masih ada kesempatan sebagai kemurahan hati Tuhan. Terus. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Karena tipu daya dosa. Puji Tuhan. Jangan menjadi tegar hati. Karena tipu daya dari dosa itu sendiri. Puji Tuhan. Jadi. Ada dua hal yang kita temukan di ayat 12 sampai 13. Yang pertama. Waspadalah. Terhadap. Waspadalah. Maksudnya strip pertama. Jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Strip yang kedua. Juga yang tidak percaya kepada kemurahan hati Tuhan. Hanya karena ia telah murtad. Hanya karena ia telah mengundurkan diri dari Allah. Jauh dari tengah ibadah. Jauh dari pelayanan. Itu yang pertama. Waspada. Amin. Yang kedua. Jangan ada di antara kita yang menjadi tegar hatinya. Angku. Sombong. Tidak mau rendah hati. Lama lebut. Hanya karena disebabkan oleh tipu daya dari dosa itu sendiri. Oleh sebab itu. Selagi masih ada kesempatan. Mari kita perhatikan nasihat firman Allah. Kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Adalah kemurahan hati Tuhan bagi kita. Kesempatan hanya datang satu kali. Tidak dua kali. Ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang. Sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Puji Tuhan. Sebenarnya kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Seperti apa yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Setiap orang yang menghadap Tuhan. Datang menghadap Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan di atas buka bumi ini. Suara ku itu bagaikan sudah menerima janji-janji ada di tangan sebetulnya. Saya sudah sampaikan tadi. Sebetulnya janji itu sudah ada di tangan. Amin suara ku. Amin suara ku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi dengan syarat. Asal saja kita teguh berpegang. Genggam erat. Keyakinan iman kita yang semula. Yaitu tentang keselamatan kekal yang akan kita terima dari Tuhan. Amin. Genggam erat. Keyakinan imanmu tentang keselamatan kekal. Hati-hati dengan tipu daya dosa. Itu yang membuat orang menjadi teker hatinya. Waspada juga dengan dua hal tadi. Amin suara ku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 15 sampai 16. Tetapi apabila pernah dikatakan. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan. Kalau masih ada kesempatan untuk dengar nasihat firman. Jangan keraskan hati. Amin. Siapa orang yang keras hati itu? Yaitu bangsa Israel. Mengeraskan hati dalam kegeramannya. Kebanyak loh orang Kristen. Semakin ditegur semakin keras hati. Makin ditegur makin geram. Bukannya berubah. Sebab itu waspada yang pertama. Yang kedua tipu daya dosa. Supaya jangan tegar tengkuk. Ayat 16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah. Siapa yang membangkitkan amarah Allah. Siapa yang membuat Tuhan cemburu. Terus. Sekalipun mereka mendengarkan suaranya. Yaitu orang yang sudah mendengar nasihat firman. Dari Allah terus. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir. Itulah bangsa Israel. Yang dipimpin oleh Musa. Keluar dari Mesir. Dalam perjalanan mereka di Padanggurun 40 tahun lamanya. Sudah dengar nasihat firman. Tetapi lihatlah. Mereka tetap saja mencobai Tuhan. Tetap saja membangkitkan amarah Tuhan. Tetap saja membangkitkan cemburunya Tuhan. Dengan roh-roh jahat tadi. Sudah ada dengar nasihat. Jangan sampai bersekutu dengan lima roh-roh jahat ini. Tetap saja mereka membangkitkan cemburunya Tuhan. Tetap saja dilanggar membangkitkan amarah Tuhan. Tegar hatinya. Sudah tegar hatinya. Karena tipu daya dosa itu loh. Memang kalau seseorang sudah menikmati keinginan di hati. Apalagi dosa itu. Jadi tegar hati memang susah dinasihati. Susah. Kalau engkau sadar dengar firman menangis lah malam ini. Tidak diaminkan. Engkau kalau memiliki tingkat kesedaran rohani yang tinggi. Pasti engkau menerima firman dan menangis di kaki salib malam ini. Juhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Siapa yang dimurkai selama 40 tahun di Padanggurun? Terus. Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di Padanggurun? Puji Tuhan. Karena mereka telah bersekutu dengan roh-roh jahat. Maka Tuhan menghukum mereka selama 40 tahun di Padanggurun. Mayat-mayat mereka berkelimpangan di Padanggurun. Tidak ada satupun yang sampai ke tanah-kenaan tanah perjanjian. Yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham Isaiyakub. Kecuali Yosua bin Nun dan Kale bin Yefune. Ini loh saudaraku. Puji Tuhan. Jelas-jelas ini gambaran dari kepak sayap Allah. Firman dan roh Allah yang sifatnya sudah besar, permanen. Amin, suratku. Puji Tuhan. Keranya dapat dipahami dengan baik. Dari 18 sampai 19. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Ya. Bukankah mereka yang tidak taat? Terus. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Puji Tuhan. Siapakah yang telah disumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak taat dan tidak percaya, tidak mau menghargai nasihat firman. Mereka, mereka, karena mereka sudah bersekutu dengan roh-roh jahat. Akhirnya mereka membangkitkan cemburunya Tuhan. Membangkitkan amarahnya Tuhan. Dan Tuhan pun berjanji bahwa mereka takkan sampai ke tanah-kanaan tanah perjanjian. Amin. Firman penggembala, firman pengajaran mempelai dalam terangnya Tabernakel. Atau firman pengajaran yang rahasianya dibukakan dalam terangnya roh el-kudus. Telah memimpin dan menggembalakan kita sampai kepada penggembalaan yang sempurna Jerusalem yang baru. Biarlah di tengah-tengah perjalanan rohani kita menuju Jerusalem yang baru. Jangan sampai kita membangkitkan amarah Tuhan. Jangan sampai kita membangkitkan cemburunya Tuhan. Hanya karena tidak taat kepada firman. Dan tidak percaya kepada nasihat firman. Hati-hati saudara. Puji Tuhan hati-hati. Hati-hati saya sudah sampaikan hati-hati. Karena pada akhirnya orang yang tidak taat akan ujung-ujungnya terhilang dan binasa. Walaupun engkau berkata tidak terhilang. Saya bisa beribadah di sana, bisa beribadah. Ya silahkan. Puji Tuhan. Saya sudah nasihati loh ya. Jadi jangan sampai saudara nanti ujung-ujungnya seperti ada orang mempersalahkan Tuhan. Saya sudah ingatkan loh malam ini. Sebab orang yang turun dari Jerusalem karena yiriko, karena lahiria, karena kesibukan hatinya, sibuk dengan kepentingannya, pasti ujung-ujungnya jatuh ke tangan penyamun. Itu tidak bisa, tidak. Tapi sebab itu malam ini saya nasihatkan. Dengan akal budi kebijaksanaan oleh pembukaan firman yang saya terima dari Tuhan. Jangan sampai nanti setelah jatuh ke tangan penyamun-penyamun, engkau dipukuli sampai babak belur, ditinggalkan setengah mati, tidak berdaya, lalu engkau persalahkan Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Karena itu sudah terjadi. Pokoknya saya sudah peringatkan malam ini saudara. Kenapa mulut ini memperingatkan? Karena hati-hati. Saya tidak sembarangan untuk mengatakan ini. Hati-hati saja. Lebih baik dengar nasihat firman daripada nasihat-nasihat manusiawi. Amin suara ku. Biarpun nasihat nengkongmu. Kalau itu daging, jangan diterima. Karena saya sudah mendapat mimpi. Seorang di sini memotong, membawa ikan bakar. Tapi separoh. Saya bingung kenapa ini separoh dikasih ke saya. Rupanya di sampingnya ada orang tuanya, mamanya. Sedang masak nasi, tapi nasi yang tinggal sedikit, yang kemarin-kemarin dipanaskan. Makanan yang lama, kebenaran yang lama, masih dipertahan, dipanaskan. Oh pantas tidak utuh. Masih ada kaitannya dengan itu. Soal itu saya peringatkan. Jangan bersekutu dengan roh-roh jahat. Banyak hamba Tuhan berpikir, ibadahnya itu, dia mempersembahkan korban, setiap ibadahnya itu merupakan korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Belum tentu, belum tentu. Kan kita sudah baca bersama-sama. Saya tidak karang-karang loh, apa yang sudah saya sampaikan ini. Dan saya tidak sedang menakuti juga. Saya tidak mau menambahkan dan mengurangkan firman Tuhan. Nah, itulah Rasul Paulus, sebagai seorang yang bijaksana, menasihatkan jemaat di Kurintus, jangan sampai membangkitkan cemburunya Tuhan, jangan sampai membangkitkan amarahnya Tuhan Yesus. Amin, suratku. Puji Tuhan. Dan sebetulnya, dari sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa, Tuhan sudah ingatkan bangsa Israel kok sebetulnya. Jadi betul-betul mereka itu tegar tengkuk. Keras kepala, keras hati, tidak maut, tidak taat kepada firman. Ulangan fasal 6. Jadi jangan sampai nanti Tuhan dipersalahkan. Jij Tuhan. Sekarang ini juga seseorang sudah dalam penglihatan, seseorang sedang jenggotan, masih muda tapi jenggotan, terus jenggotnya itu sudah beruban. Jadi kenajisannya sudah matang di situ. Sudah matang di situ, sudah beruban. jenggotnya sudah beruban. Jadi sudah matang dalam kenajisan itu dia. Itu akan terjadi. Puji Tuhan. Ulangan fasal 6, ayat 4 sampai dengan 6. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, terus. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ya, ini yang terutama. Kasih kepada Tuhan adalah perintah yang terutama. Amin. Juj Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti mengutamakan Tuhan. Tidak mengutamakan hati dan keinginan. Ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Dengarlah Israel rohani, saya dan saudara. Terus. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Sesembahan kita. Itu maksudnya. Terus. Tuhan itu Esa. Kemudian Allah sesembahan kita. Tidak dua. Satu. Amin. Amin. Uji Tuhan. Terus ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu. Karena Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu. Terus. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap kemampuanmu. Terus. Apa yang kuperintahkan kepadamu, pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang sudah nasihat firman Allah, yang telah disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, sebagai modal perjalanan di Padanggurun, haruslah diperhatikan. Sebagai modal dalam perjalanan rohani, atas janji yang akan kita miliki, harus diperhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ya. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Ya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Terus. Apabila engkau berbaring. Ya. Dan apabila engkau bangun. Puji Tuhan. Jadi kasih terhadap Allah itu, Allah yang esai itu, harus diajarkan kepada anak cucu. Baik juga apabila sedang duduk di rumah, dalam perjalanan, sedang berbaring, dan apabila engkau bangun, dalam segala sesuatu, bicarakan tentang kasih Allah. Bicarakan firman Tuhan. Saya kalau pulang selalu saya tanya. Ibu Girsang, apa firmannya? Karena dulu-dulu terlalu sibuk banyak bicara yang lain-lain. Jujur saya tidak suka bicara daging-daging. Saya tanya. Selalu firman Tuhan. Jujur saya tidak suka bicara daging-daging. Apalagi sudah menyerempet kepada kenajisan. Paling tidak suka saya mendengarkannya. Saya coba dulu. Mengerti firman tidak? Jangan pandai bicara dunia. Sedikit. Saya jujur, kecewa seringkali, dengar jawaban firman Tuhan yang disampaikan. Lupa om. Wah. Kok bicara Baligieh, Belgia kok cepat? Bicara ini, itu, ini, itu, perdukunan atau apa? Cepat. Kok firman tidak cepat? Saya berharap Pak Handoyo juga bicara firman di mobil. Ibu juga. Supaya opung yang tua itu tetap ingat firman. Yang tua kepada anak-anak, bicarakan firman. Jangan bicara bagaimana komputermu, bagaimana nilaimu. Kalau itu nomor satu, firman tidak. Saat dalam segala perkara, bangun, duduk, berdiri, dalam keadaan apapun, ayo ceritakan firman. Jangan lagi bicara yang lain-lain. Sampaikan itu kepada anak, cucu, cicit. Amin, suratku. Jangan gengsi, surat. Ayo, Pak Berita, jangan gengsi kalau bicara firman. Di tengah jalan, bicarakan firman. Kalau masih ada jalan, jarak yang ditempu ada satu kilo, dua kilo, bicarakan firman. Nanti firman yang mengadakan yang tidak ada, menjadi ada. Mengapa? Karena Allah itu Esa, tidak dua. Kalau Allah dua, misalnya, Allah berhala, bicarakan berhala. Yang kedua, Allah yang menciptakan langit bumi, baru kita bicarakan lagi. Satu sisi bicarakan dunia, satu sisi kita bicarakan surga. Tapi Allah se-Esa, jadi yang kita bicarakan Allah yang Esa, bicara surga. Saya berharap di kenderaan, di tengah, di dalam perjalanan, naik motor, naik mobil, ayo semua bicarakan firman. Supaya jangan lekas-lekas, lupakan Tuhan. Banyak kali di antara kita, saya perhatikan, setelah lekas selesai ibadah, lekas juga, segala kasih dari surga, lupa. Ayo, Ibu Panggabikian, perhatikan firman. Tak boleh kita beribadah pura-pura. Saya pun tak pura-pura loh, beribadah kepada Tuhan. Saya, saya buktikan kepada Tuhan, saya tak pura-pura. Belajar di kaki salib berjam-jam. Saya sudah buktikan toh. Sama-sama kita membuktikan. Juga baca firman semalam-malaman. Sama-sama kita belajar. Buktikan untuk mengasihi Tuhan. Alat itu eh, tak dua. Tak surga, tak dunia, anda satu, Allah yang Esa, ada di dalam kekekalan. Surga. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami ya. Jangan saudara menganggap saya ini emosi. Tidak, sedikit pun tak ada emosinya. Ketegasan firman harus dinyatakan. Puji Tuhan, itu tandanya saya melayani, tidak ada motif loh surga. Ayat yang ke sembilan. Dan haruslah engkau menuliskannya, pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu. Puji Tuhan. biarlah kiranya firman yang terucap dari mulut menunjukkan bahwa firman itu telah dimateraikan di dalam luk daging, dituki di dalam hati kita masing-masing. Terus, ayat yang ke sepuluh, sampai dua belas. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya. Nah ini kan sudah disampaikan sebetulnya. Jauh-jauh sebelum merangkat keluar dari Mesir. Sudah ada nasihat firman. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya, dengan sumpah kepada Abrahamisai Yaakob. Terus. Untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Iya terus. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang yang baik. Kita ini adalah tabernakel rohani. Rumah Tuhan. Di dalamnya banyak perabotan-perabotan. Di dalam tabernakel terdiri dari tiga bagian. Bagian yang pertama halaman. Di situ ada dua terdapat perabotan atau alat rumah Tuhan. Satu mesbah korban bakaran. Ini alat yang sangat besar di mata kita. Gambaran dari gambaran dan bayangan dari korban Kristus menuju pertobatan. Lalu kemudian kolam pembasuhan. Berbicara soal baptisan Kristus. Baptisan dalam kematiannya untuk mengubur hidup lama. Sehingga nanti hidup dalam hidup yang baru. Itulah suasana kebangkitan. Lalu berada di dalam ruangan suci. Di situ terdapat tiga macam perabotan dalam rumah. Rohani. Tetapi tentu saja terlebih dahulu melewati pintu kemah. Kepenuhan roh kudus. Lalu di dalam ruangan suci terdapat tiga macam alat. Satu meja roti sajian. Itu gambaran dari hati. Meja hati tempatnya firman. Yang kedua pelita mas. Itu berbicara tentang roh Allah. Supaya kita menjadi terang. Kesaksian yang ajaib. Alat yang ketiga. Dekat dengan perrobekan daging. Misbah dupa. Doa penyembahan. Ini juga alat-alat yang luar biasa. Sesudah itu masuk dalam perrobekan. Menempusi tata Allah. Ada masuk dalam hubungan nikah yang suci. Bagaikan tabut perjanjian yang terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama tutupan grafira dengan dua kerup di atas. Baru bagian yang kedua adalah peti dari tabut perjanjian. Yang sudah disalut dari dalam dan dari luar. Kiranya dapat dipahami. Itu perabotan. Itu bukan kita. Di sini dikatakan rumah. Tadi kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang yang baik. Yang jelas juga dari Tuhan. Terus. Yang tidak kau isi. Iya. Tuhan yang ngisi saudara. Itu Tuhan yang ngisi saudara. Amin. Firman roh kasih diisi oleh Tuhan saudara. Amin. Dasarnya adalah korban dan kematian Yesus Kristus. Dan kebangkitannya. Terus. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Pembukaan firman oleh ilham roh kudus. Ayat menjelaskan ayat. Ayat menerangkan ayat. Itu pembukaan rasa firman. Terjadi ke penggalian. Pembukaan rasa firman. Oleh ilham roh kudus. Terus. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun. Kebun anggur. Yang tidak ditanami. Itulah kasih dari sorga. Anggur yang manis kasih dari sorga. Terus. Kebun zaitun. Menghasilkan minyak urapan. Tetap juga dari Tuhan. Bukan kita yang tubuhkan itu. Kemudian. Engkau sudah makan dan sampai menjadi kenyang. Oleh kelimpahan pembukaan firman. Ayat 12. Maka berhati-hatilah. Tapi hati-hatilah. Penuh dengan kewaspadaan. Sebagaimana dalam Ibrani tadi. Waspadalah. Amin suratku. Amin. Terus. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Karena Allah itu eh. Terus. Yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dari rumah perbudakan. Darah salib Kristus menembus dosa kita dari perbudakan dunia ini. Amin. Amin. Ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Ayo mari kita tunjukkan takut akan Tuhan. Terus. Kepada dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dengan sungguh-sungguh kita datang menghadap Tuhan. Dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang Tuhan percayakan di atas muka bumi ini. Amin suratku. Amin. Puji Tuhan. Beribadah. Demi nama Tuhan. Haleluya. 14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain. Dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Ya. Puji Tuhan. Jadi ayat 13. Haruslah engkau beribadah. Dan demi nama Tuhan engkau harus bersumpah. Berpegang teguh kepada nama Tuhan. Satu beribadah kepada Tuhan. Dua berpegang teguh kepada nama Yesus. Itu ayat yang ke 13. Namun ibadah di atas muka bumi ini puncaknya adalah doa penyembahan. Jadi ibadah itu harus memuncak sampai kepada doa penyembahan. Amin suratku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ibadah di atas muka bumi ini harus memuncak sampai doa penyembahan. Dan berpegang teguh terhadap nama Yesus. Berarti penuh dengan roh kudus. Kalau kita penuh dengan roh kudus. Tidak mungkin kita mengutuki Yesus Kristus. Kalau kita penuh dengan roh kudus. Kita akan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dapat dipahami suratku. Ayat 15 sampai 16. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang kembali di tengah-tengahmu. Ibadah ini harus memuncak sampai doa penyembahan. Amin suratku. Ditopang oleh roh Allah. Terus. Ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Oh ayat 15 sebab itu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Terus. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap kau. Jangan bangkitkan amarah Tuhan. Jangan bangkitkan cemburunya Tuhan. Dengan roh roh jahat tadi. Terus. Sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Supaya mayat kita jangan bergelimpangan di tengah perjalanan menuju Jerusalem baru. Terus. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Terus. Seperti kamu mencobai dia di masa. Puji Tuhan. Terus. Haruslah kamu berpegang pada perintahnya. Terus. Peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Intinya jangan mencobai Tuhan Allah. Seperti bangsa Israel telah mencobai Tuhan Allah. Sementara sekarang ini kita dalam perjalanan rohani kita menuju tanah-kanaan rohani yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita semua. Amin suratku. Puji Tuhan. Kemudian ayat 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah. Peringatan. Ketetapan Tuhan Allah. Yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar. Apa yang baik di mata Tuhan. Supaya keadaanmu. Supaya baik keadaanmu. Dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik. Yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi Tuhan juga tampil pembela di tengah perjalanan rohani kita ini semua. Amin suratku. Haleluya. Jadi saudara ini adalah sebagai pendahuluan. Malam ini adalah merupakan pendahuluan sebelum pada akhirnya nanti kita akan melihat. 5 perkara yang menjadi dari bangsa Israel. Di mana mereka bersekutu terhadap roh-roh jahat di atas tadi. Ini merupakan pendahuluan saja. Minggu depan dan seterusnya. 5 perkara ini akan kita. Jika Tuhan diizinkan. Itu akan dikupas tuntas. Amin suratku. Puji Tuhan. Jadi saudaraku. Seorang suami. Tidak boleh berlaku kasar terhadap istirinya. Tetapi harus berlaku bijaksana. Ini yang menuntun perjalanan rohani kita. Kristus kepala. Dia suami. Dialah yang menuntun perjalanan rohani kita. Sampai ke tanah-kanaan rohani. Yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita masing-masing. Sebagaimana Allah menjanjikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Abraham, Isaac dan Yaakob. Amin suratku. Tetapi intinya ibadah di bumi harus memuncak sampai kepada doa penyembahan. Kekekalan. Kekekalan. Penyembahan. Penyerahan diri. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Boleh baca ayat Amsal 10 dulu. Ayat terakhir. Amsal 10 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Amsal 10 ayat 14. Baca. Orang bijak menyimpan pengetahuan. Yang bijaksana. Orang yang mempunyai pengetahuan adalah orang bijaksana. Terus. Tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Ya. Masmur 19. Masmur. Baca terus. Masmur 119 ayat 97-98. Masmur 119 ayat 97-98. Demikian german Tuhan. Ya. Betapa ku cintai tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Puji Tuhan. Betapa ku cintai tauratmu. Apa buktinya kita mencintai nasihat firman. Firman itu direnungkan. Siang dan malam. Firman itu direnungkan. Sampai firman itu mendarat daging. Amin suratku. Amin. Seperti binatang yang tidak najis. Lembu misalnya. Siang hari makan rumput. Malam hari dikunyah kembali. Sampai memperoleh sari-sarinya. Sampai firman menjadi daging. Sampai firman menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Amin suratku. Amin. Terus. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Iya. Firman yang dibukakan. Kalau kita penuh dengan firman yang dibukakan. Kita ini orang yang bijaksana. Amin. Yang akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Amin. Lepas dari tangan musuh. Amin. Terus. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus Kristus. Dialah suami. Dalam kebenaran. Dialah suami dalam keadilan. Dia yang. Dia yang. Dia yang pribadi yang bijaksana. Dialah yang menuntun perjalanan rohani kita. Sampai tiba. Di kanak tanah-kanaan. Ya tanah perjanjian. Sebagaimana bangsa Israel. Tuhan. Menjanjikan tanah-kanaan. Kepada. Bangsa Israel. Dialah suami dalam kebenaran. Loh kau tidak diakui. Amin. Dialah suami dalam kebenaran. Amin. Dialah suami dalam keadilan. Amin. Dialah suami yang bijaksana. Tidak berlaku kasar terhadap mempelai perempuannya. Dia yang menjanjikannya dia akan menggenapinya. Dan sudah dikenapinya di atas kayu salib. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia suami dalam kebenaran. Pemain musik. Singkat. Bantu doa ya. Supaya lima perkara itu. Memberkati kita di minggu-minggu yang akan datang. Ini baru pendahuluan. Jika Tuhan kehendaki. Dia suami dalam kebenaran. Dia suami dalam keadilan. PMA ya. Kasih yang utama itu pembukaan firman. Kasih yang susu. Kasih yang bertanda. Amin. Berkenaran. Dan keadilan. Bersama bangkit berdiri. Kembali ke atas. Kasih Yesusku. Kasih Yesusku. Kasih Yesusku. Kasih yang bertanda. Kita beribadah kepada Tuhan ya. Tidak usah sibuk dengan hati masing-masing. Kepada Tuhan kita beribadah. Jika tersalim untuk menggantikan Tuhan. Dengan darahnya. Dengan darahnya ku ditemukan. Hari ketiga Yesus dibangkitkan. Hari ketiga Yesus dibangkitkan. Haleluya Yesus dibangkitkan. Haleluya Yesus dibangkitkan. Ada berkat yang ingin dimakan. Aku terima kasihkan dunianya. Aku terima kasihkan dunianya. Menjadi milik kesayangannya. Dia suami dalam kebenaran. Haleluya. Dia suami dalam keadilan. Dia suami dalam keadilan. Dia suami yang bijak sana. Menuntun banyak jiwa-jiwa. Mempelai perempuan kepada kebenaran. Kepadanya cintaku terdudu. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Nanti naik satu. Nanti naik satu. Yesus Kristus. Dia kepala. Dia suami yang bijaksana. Suami dalam kebenaran. Suami dalam keadilan. Berarti bijaksana. Dia menuntun kita. Sampai kepada. Untuk mengenapi janji-janjinya. Jangan bersekutu dengan roro jahat loh saudara. Jangan saudara berpikir. Dengan beribadah. Persembahan itu kepada Tuhan. Oh tidak. Sebab itu Rasul Paulus berkata. Apakah berhala? Oh tidak. Apakah persembahan? Oh tidak. Yang aku maksud adalah. Jangan sibuk dengan lima perkara tadi. Yang menimpa bangsa Israel. Bersekutu dengan roro jahat. Kita angkat pujian dari atas ya. Renungkan firman. Semua terada di kaki salib. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kita akan menyempat 30 menit ke depan. Kasih Yesus ku. Kasih yang bertanda. Kebenaran dan keadilan. Baik ke dua. Hari ketiga Yesus dibangkitkan Haleluya Amin Yang pribadi yang berjaya sana Dalam kuasa kebangkitannya Dalam kuasa kebangkit Pemain musik singkat Sidang jemaat Agak sungguh-sungguh pujian ini Dan hati yang milih Amin Amin Kasihkan dunianya Menjadi miliknya Amin Yang rindu menjadi milik Kesayangannya Itulah makhluk Tuhan Dia suami Dia suami Dalam kebangkitan Amin Suami yang berjaya sana Dia suami Dalam kebangkitan Haleluya 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 Renungkanlah itu Kepadanya Misaku Tertuju Oh Yesus Tampak Kur Kur Angka dua tangan Dalam kuasa kebangkitannya Dalam kuasa kebangkit Amin Yesus Head up Kita hidup Dan hati yang milik Amin Ku terima kasihkan dunianya Ku terima kasihkan dunianya Menjadi Amin Mempelai Tuhan Pilihkan pujaan Tuhan Dia suami Dalam kebenaran Amin Dia bijak tanah Amin Dalam nama Kristus Dia suami yang berjaya sana Ditaram Amin Kepadanya cinta Tuhan Dan yang cinta Tuhan 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 Oh Yesus Amin Dia suami dalam kebenaran Dari hati yang sungguh-sungguh Turunkanlah dua tangan Dia suami Ingat Suami yang berjaya sana Tidak berlaku Kasah Kepadamu Dia suami yang berjaya sana Kepadamu Kepadaku Ingat itu Kepadamu Kepadanya cinta Kepadaku Tentu Oh Yesus Mempelai Kepadamu Sempelai Tuhan Haleluya Dia suami yang bijaksana Dia tidak berlaku Kasar Kepadaku Kepadamu Kepadamu Kepada kita Dia bijaksana Di dalam menuntun Keselamatan kita Untuk memperoleh Apa yang dijanjikannya Haleluya Haleluya Ingatlah itu Engkau mau dijadikan Mempelai perempuannya Yerusalem Baru Dia suami Yang bijaksana Haleluya Hai suami-suami Kasihilah Isterimu Yang kedua Jangan berlaku Kasar Terhadap dia Yesus Suami yang bijaksana Tidak kasar Kepada kita Dia menuntun kita Dekat lebat-lebat Halelu Dia sungguh Memahami kita Dia sungguh Mengerti kita Haleluya 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 Dia mengerti Keberadaanmu Hai Kerajaan Tuhan Mempelai Tuhan Dia mengerti Keadaanmu Haleluya 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 Sebagai orang Yang bijaksana Rasul Paulus Memperingatkan Jangan Jangan sampai Kita bersekutu Dengan Roro Jahat Karena ternyata Banyak hamba Tuhan Berpikir Bahwa pelayanannya Menyenangkan Nanti Tuhan Ternyata Kepada Roro Jahat Renungkan itu Haleluya 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 Jangan menjadi Tegar hatimu Karena tipu daya Kejahatan Yang kau Sudah nikmati Haleluya Haleluya Jangan Ada orang Waspadalah Jangan Menjadi Kecewa Haleluya Kami Bawa hidup Kami rendah Di kaki salimu Tuhan Kami masih Jauh dari Pengertian Yang sempurna Sebab itu Kami mau Memperoleh Pengertian Yang sempurna Dari Pembukaan Firman Dari suami Yang bijaksana Kami Belum Bijaksana Ini Tuhan Dan putih Kebodohan Kebodohan Kami Seringkali Hati ini Kami merasakan Merasa kami Sudah benar Seringkali Kami menuruti Keinginan Di hati Pengertian Kami Haleluya Haleluya Selagi Masih ada Waktu Kesempatan Di sebut hari ini Haleluya Sampai Di rumah Jangan Engkau Kembali Kepada Keras hati Engkau Seringkali Keras hati Kembali Kepada Rumahmu Malam ini Sembatuhan Sungguh-sungguh Akui Keras hatimu Engkau Harus Bijaksana Haleluya 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 Perkatakan Firman Saat berdiri Saat duduk Saat bangun Saat adalah Perjalananmu Haleluya Haleluya Menuju Menuju Perjalanan Menuju Jerusalem Baru Perkatakan Firman Haleluya Jangan lagi Perkatakan Yang sifatnya Najis Menyerempet Kenajisan Haleluya Haleluya Masih ada Waktu 17 menit Lagi Ayo Sembatuhan Haleluya Dia suami Yang bijaksana Dia suami Yang dalam Keadilan Dan kebenaran Dia suami Yang bijaksana Dia menuntun Kita kepada Kebenaran Kepada Keselamatan Yang dijanjikan Haleluya Sebab itu Jangan kita datang Dengan kepentingan Di hati Jangan sibuk Dengan keinginan Di hati Sungguh-sungguh Beribadah Kepada Tuhan Haleluya Supaya Persembahan itu Jangan kepada Roroh jahat Haleluya Makin hari Makin lemah-lebur Rendah hati Haleluya 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 Sembahlah Tuhan Sungguh-sungguh Sembahlah Jangan hati Supaya kita Jangan sibuk Menyembah Hati masing-masing Haleluya Haleluya Mengasihi Tuhan Dengan sekenap hati Sekenap jiwa Dan kekuatan kita Kemampuan kita Haleluya Haleluya Tidak dua Tidak di sorga Dan tidak di bumi Haleluya Haleluya Ibadah di bumi Harus bersampai Kepada puncaknya Doa penyembahan Haleluya Berpegang teguh Kepada nama Yesus Penuh dengan Ruh Kudus Haleluya Haleluya Terima nasihat Firman Kemudian berpegang Teguh kepada Nama Yesus Puncak ibadah Doa penyembahan Firman Roh dan kasih Doa penyembahan Haleluya Haleluya Kami semua Menyembah Engkau Allah Yang Esa Besar Kecil Tua Muda Laki-laki Perempuan Kami semua Menyembah Engkau Haleluya Engkau Lihat hati Kami Tuhan Haleluya Kami harus Berkatakan Firman Sejauh Sejauh jalan Yang kami Tempu Mulut Tidak Boleh Diam Haleluya 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 Sejauh Langit Dari Bumi Kami harus Berkatakan Sur Firman Haleluya 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 Suami 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 Harus Berlaku Bijasana Haleluya Engkau Suami Dalam Kebenaran Engkau Engkau Suami Dalam Keadilan Engkau Suami Yang Bijasana Engkau Suami Yang Menuntun Kami Kepada Keselamatan Yang Dijanjikan Sebab Itu Ditinggal Perjalanan Rohani Kami Jangan Kami Bersekutu Dengan Roh Roh Jahar Haleluya 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 Ayo Renungkan Perkataan Perkataan Firman Jangan Menyerempet Dengan Daging Apalagi Kenajisan Haleluya Supaya Apa yang Kau Persembahkan Betul Kepada Tuhan Bukan Kepada Roh Jahat Haleluya Kalau Bernyanyi Bernyanyilah Khusus Untuk Tuhan Jangan Engkau Nyanyikan Lagu Rohani Tetapi Khusus Kepada Kenajisan Itu Roh Roh Jahat Persembahan Kepada Roh Jahat Perkataan 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 Firman Tuhan Haleluya 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 Masih ada Sebelas Menit lagi Mampu Haleluya 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 Tuhan Haleluya 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 Tuhan Tuhan Haleluya 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 Biarlah Biarlah Semua berlaku Bejaksada Haleluya 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 Dia suami yang bijaksana ya Tidak kasar Kepadamu ya Dia sudah menanggung Calib kasar Supaya Kita boleh menikmati Apa yang sudah janji keselamatan itu Haleluya 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 Terima kasih buat suami yang bijaksana Terima kasih suami dalam kebenaran Terima kasih oh suami dalam keadilan Oh terima kasih Oh lelu Engkau Allah sesembahan kami Engkau Allah yang hidup Allah Allah berhabisah Ya aku Allah Israel Allah yang berkuasa Tuhan dan juruselabat Yang berdolat atas kehidupan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami semua besar kecil Tuamu dan laki-laki perempuan Datang menghadap Tuhan Tersunggur dihadapan Tatabu Sujud menyembah Allah yang Abrahamisayaku Allah Israel Tuhan dan juruselabat yang berdaulat atas kehidupan kami Allelu Engkau yang kaya rela jadi miskin Supaya kami menjadi kaya oleh karena kemiskinan Bu Tuhan Allelu 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 Engkau suami yang punya ksada Tidak berlaku kasar Sebab engkau yang sudah menanggung memikul salib kasar Allelu 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 Salib kasar yang mengubahkan kami Suami yang bijaksana yang mengubahkan kami Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia Mampaatkan tujuh menit lagi, ayo Mampaatkan tujuh menit lagi Jangan siasakan begitu Selagi masih ada kesempatan Alleluia Semualah Tuhan ibadah ini harus memuncah sampai doa penyembahan Alleluia Saya sudah terima nasihat firman Ibadah memuncah doa penyembahan Baru berpegang teguh kepada nama Yesus Berarti penuh dengan kudus Alleluia, terima nasihat firman Alleluia Penuh dengan roh kudus Ibadah memuncah sampai doa penyembahan Itulah kasih Alleluia 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 Engkau bijaksana bagi kami Engkau perlakukan kami dengan bijaksana Alleluia 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 Engkau saja engkau sudah beri modal utama Alleluia Tetapi mereka tetap membangkitkan cemburu Tuhan Membangkitkan amarah Tuhan Dengan mencoba di perjalanan Padang gurun 40 tahun Padang gurun 40 tahun Sehingga mayat mereka bergelimpangan Mayat mereka bergelimpangan Alleluia Kecuali Yosua Terima kasih buat salib kasar Engkau sudah tanggung itu Engkau suami tidak berlaku kasar Engkau bijaksana oleh karena salib kasar Engkau bijaksana menuntun kami Untuk menerima janji keselamatan Alleluia Alleluia Bersama-sama kita akan salib kasar itu Alleluia Pesan lo nomor Alleluia In fokus Alleluia Salib kasar Itulah Pribadi Yang bijaksana Alleluia Salib kasar itu Dia bijaksana Terlupa Sebab dia sudah menanggung salib kasar Dia tidak kasar loh saudara Hidup yang telah gagal dan menderita Ku mau memuji Tuhan selamanya Ku mau memuji Tuhan selamanya Karena ku telah diubahkan Karena ku telah diubahkannya Dia bijaksana Dia bijaksana Kita berubah karena dia bijaksana Tuhan selamanya Salib kasar Salib kasar Salib kasar itu ya Telah diubahkan Hidup yang telah gagal Hidup yang telah gagal Dan menderita Dia berlaku Dia berlaku bijaksana Kepada orang yang gagal Dan menderita Tuhan selamanya Karena ku telah diubahkan Amin Takutlah Diubahkan Bersama kita bangkit berdiri Kita angkat kembali pujian ini Pribadi yang bijaksana mengubahkan kita Ayo Salib kasar Itu menunjuk kepada suami yang bijaksana ya Haleluya Hidup yang telah gagal Haleluya Dia memperhatikan kehidupan yang menderita dan gagal Dia suami bijaksana Tuhan selamanya Karena ku Karena ku Dibu Dan Sekali lagi salib kasar bersamakan dua tangan menyerah kepada pribadi yang bijaksana Suami yang bijaksana memahami orang yang gagal Juga memahami orang yang menderita sengsara Kumpah-kumpah di doa selamanya Amin, haleluya Kumpah-kumpah di doa selamanya Karena ku telah diubahkan Bapak-Pendita Mamahai berdoa Aku telah diubahkan Haleluya Pahamilah dia suami yang bijaksana ya Haleluya Dia tidak kasar karena dia sudah tanggung kasarnya salib Haleluya Yang gagal dan menderita Bersyukur engkau punya suami yang bijaksana Dia tidak kasar kepada aku Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Haleluya 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 Kami mau masuk pada satu pernikahan yang rohani Maka kau menuntut pernikahan yang jasmani Yang di dunia ini juga Menjadi satu teladan oleh kasih Kristus Tuhan Terima kasih Begitu anugerahmu Bagi sidang jemaat di tempat ini Lewat hambamu Waktu yang lalu Engkau ungkapkan rahasia Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri Haleluya Haleluya Itulah suami yang tidak berlaku kasar Haleluya Karena dia suami yang rohani telah meninggalkan bapanya Haleluya Haleluya Menjadi satu dengan istrinya Itulah mempelai wanitanya Tuhan Hari ini kau ungkapkan lewat 1 Petrus 3 ayat 1-6 Ketaatan ketundukan Itu bagi kami sebagai calon mempelai wanitamu Tuhan Sepada Pada ayatnya yang ketujuh dikatakan itulah Satu kegerapan Tuhan Haleluya Haleluya Kau lihat air mata ini Tuhan Haleluya Hati yang hancur ini Tuhan Haleluya Sebab kau suami yang bijaksana Haleluya Nah itulah suami yang bijaksana Terima kasih Tuhan Engkau begitu mengungkapkan rahsia firman tahap demi tahap Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Ketaatan Tidak memiliki Lima hal itu Tuhan Gambaran daripada 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 6 Terima kasih sehingga Laki-laki akan meninggalkan bapaknya itu tidak sia-sia Tuhan Dia datang Mikail salib Tuhan Untuk istrinya yang mau tunduk kepada segala sesuatu ganda firman Allah Tuhan Dengan penyerahan diri Sidang jemaah di tempat ini Dengan sederhana dapat mengerti firman Tuhan Dapat menyimpannya bahkan menjadi pelaku-pelaku firman menjadi daging Jangan ada khawatiran memahami firman Allah Dengan kesederhanaan Bukan saja memaknai tetapi mampu melakukannya Tuhan Sekali lagi 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6 Itulah pedoman untuk menjadi mempelai wanita Tuhan Tunduk taat kepada mempelai pria surga yaitu firman Allah Terima kasih, terima kasih Tuhan Sudah begitu anugerah Tuhan bagi gembah sidang di tempat ini Hanya dengan penyerahan diri dapat mengerti apa yang sudah diungkapkan Tidak usah ragu untuk tidak menyimpannya Pasti akan ditorek di dua lof batu di hati kita Kasih Allah Kasih kita kepada sesama Terima kasih Terima kasih Berkati hambamu Terima kasih Yang senantiasa Mendapatkan anugerah Sebagai orang bijaksana Ada pembukaan rahsia firman Tuhan Dan menyatakan dengan keras Karena mengasihi Ya Tuhan Bukan karena Emosi Terima kasih Tuhan Mengenapi firman Tuhan Kukasih ku kasih ku tegor Tetapi ditegor ada hajaran bagi yang tidak mau mendengar Untuk keselamatan sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan Bahkan sampai manca negara Terima kasih Tuhan Terima kasih Anugerahkan pembukaan firman Tuhan Karuniakan kerendahan hati bagi hambamu Berikan penyerah hati yang menyerahkan diri bagi sidang jemaat di tempat ini Tuhan Jangan mengkultuskan hambanya Tetapi hormati dua kali lipat firman Tuhan Tuhan Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih untuk semuanya ini Sidang jemaat Perhatikan dengan baik Hormati pimpinanmu Dua kali lipat bukan pimpinan mencari hormat Tetapi firman Tuhan yang mengajarkan Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Biar roh kudusmu Dicurakan bukan saja Dicurakan tapi melimpah Bagi kami semua yang malam ini Mendapatkan anugerah Untuk mendengarkan rahasia yang begitu besar Ini doa kami semua Tuhan Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin Silahkan duduk Puji Tuhan Kita sudah diberkati oleh Tuhan Dan didewasakan oleh Tuhan Didewasakan oleh Tuhan Dewasalah bawa korbannya Amin Puji Tuhan Makin tahun makin dewasa Dan itu kita buktikan masing-masing Kita angkat pujian Sambil persembahannya dibawa Yang bertugas Mari Saat kau lepaskanku dari ikatan dosa Saat kau lepaskanku dari ikatan dosa Aku bawa bersama-sama dan masyarakat Dibawa bersama-sama dan masyarakat Dibawa bersama-sama dan masyarakat Dibawa bersama-sama dan masyarakat Dekat, hallelujah. Dia berdua, makasihmu. Dia berdua, makasihmu. Kudulah, makasihmu. Karena dia suami yang bijak tanah. Kudulah, makasihmu. Kudulah, makasihmu. Lame indah. Dari amat-amat. Kudulah, makasihmu. Kudulah, makasihmu. Terus murni. Terus murni. Tidak kasar, tidak kasar Tidak panas Bagiku Bagiku cintamu Selamat indah Dari amat bermasa Kau Yesus Kau Yesus Janganlah jalan Kau Yesus Kau Yesus Segala Kelayan You are Everything Everybody Must be Say You are everything Amen seraku Puji Tuhan Yang Mengatakan Tuhan Segalanya Masih ada Persembahan Sewa Selamat Tuhan Terima kasih Terima kasih Buat korban saudara Sebelum kita Akhiri ibadah Dan Tutup Dengan doa Safaat Namun Masih ada pengumuman Berikutnya Penayangan live streaming Untuk ibadah Dua penyembahan 30 Maret 2021 Minggu lalu Ditayangkan hari ini Hari ini Ditayangkan di minggu yang akan datang Di dalam negeri terlebih dahulu Di tanah air Berdasarkan provinsi saja Yang 10 besar Walaupun yang lain mengikuti Tetapi kalau tidak 10 besar Tidak dituliskan Tidak tercantum Urutan pertama Masih tetap Sumatera Utara Kekasih-kekasih kita Di sana Ada hampir 400 orang Seluruhnya 392 orang Salam Jawa Barat 180 orang Salam Sulawesi Utara Menado 174 orang Salam Jakarta DKI Bukota Indonesia 147 orang Salam Papua Provinsi 129 orang Salam NTT 126 orang Salam Jawa Timur 116 orang Salam Riau 106 orang Salam Itu bisa Kepulauan Riau Daratan Dan Lautan Banten 95 orang Salam Sulawesi Selatan Makassar 80 orang Salam Kalimantan Timur 66 orang Salam Masih ada yang lain Tetapi tidak Dituliskan Tetap maju Bersama-sama Dalam persekutuan yang baik Persekutuan yang indah Penayangan live streaming Ibarat 2 penyembahan Minggu lalu 30 Maret 2021 Berdasarkan Manca Negara Negara-negara Urutan pertama Masih Malaysia Kekasih-kekasih kita Di sana Di luar negeri Di Malaysia Ada 143 orang Salam United States Atau Amerika Serikat 9 orang Salam Singapura 5 orang Salam Timor-Leste 5 orang Salam South Korea Atau Korea Selatan 4 orang Salam Netherlands Belanda 4 orang Salam Uni Emirat Arab 3 orang Salam Brunei 3 orang Salam Hongkong 3 orang Salam Australia 3 orang Salam Taiwan 3 orang Salam Filipina 2 orang Salam Tuhan memberkati Saudara di sana Puji Tuhan Keranya ada satu Persekutuan yang baik Persekutuan yang indah Di antara kita Kalau memang Pandemi Covid ini Selesai Kita bisa bertemu Tidak ada yang mustahil Tuhan kita kaya Tuhan bisa kirimkan donator Untuk kita bisa bertemu Dimana saja Puji Tuhan Jadwal Ibadah GPT-Petania Serang Dan Cilegon Ibadah Pendalam Alkitab Kamis 8 April 2021 Jam pukul 19 Atau jam 7 malam Ibadah Kaumun Dan Remanja Sabtu 10 April Pukul 19 Atau jam 7 malam Ibadah Raya Minggu 11 April 2021 Pukul 16 30 Atau setengah 5 Ibadah Dua penyembahan Di minggu yang akan datang Jam waktu yang sama 13 April 2021 Pukul 19 Atau jam 7 malam Kembali di tempat ini Puji Tuhan Tuhan Yesus Memberkati korban Dan persembahan Saudara Tuhan membalaskan Berlipat ganda Kita sudah menerima Tentang pendahuluan Suami yang bijaksana Maka kita lihat Suami bijaksana Seri berikutnya Kita Jika Tuhan Ijinkan Lima perkara Yang membuat Akhirnya Bangsa Israel Bersekutu Dengan roh-roh jahat Mereka Menyira Korban Dan persembahan Mereka Menyenangkan Hati Tuhan Ternyata Korban dan persembahan Mereka Jirilah mereka Ternyata Kepada setan Lah ini loh Yang kita tidak Duga-duga selama ini Kita berpikir Oh Tuhan sudah Persembahan kita Sudah menyenangkan Hati Tuhan Padahal tidak Ini loh yang kita tidak Di luar nalar kita Itulah pentingnya Pembukaan firman Kalau tidak ada wahyu Binasa Liar Binasa lah umatku Karena tidak punya Pengetahuan Pembukaan fir Tidak bijaksana Kalau tidak ada wahyu Liar Peji Tuhan Kiranya dapat dipahami Dengan baik Bersyukur ya Siapa yang bersyukur Lewat pembukaan firman Peji Tuhan Mana si Gideon Lewi Ha? 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 Oh ya Peji Tuhan Silahkan Terima kasih Ya Itu tanda-tanda itu Baik Eh Permohonan doa Lewat live streaming FB Bapak Pendeta Abelano Rudolf Hemor Mohon dukungan doanya Supaya Tuhan Lebih kuat Dan tangguhkan Iman saya Menghadapi Kerasnya tekanan Atmosfer Duniawi Yang masih sering Saya hadapi Puji Tuhan Ya Beliau seorang Hamba Tuhan Juga selalu Doakan kita Sudara Selain banyak Hamba Tuhan Doakan kita Tidak saya Minta didoakan Bukan karena Saya Supaya Pengajaran ini Langgang Karena banyak Hamba Tuhan Setelah Dianugerahkan Kemurahan Lupa diri Pendeta Mamahit Bersama Ibu Ibu juga Bersama Dengan kita Mendoakan Kita Sudara Supaya Kita cepat Menerima Janji Keselamatan Tetapi Tetapi di Bumi ini Masih banyak Janji Janji Yang harus Kita Terima Sebab itu Kita awali Dengan korban Bakah Bakaran Sampai Hangus dulu Baru di Atas Gunung Tuhan Tersedia Segalanya Tersedia Bayar Harga Dulu Tidak Berani Bayar Harga Ya Tidak Bisa Buang Dulu Harga Diri Keakuan Egosentris Kepentingan Kepentingan Motif-motif Baru Nanti Di atas Gunung Tuhan Segalanya Tersedia Juhan Demikianlah Pengumuman Malam ini Sebab itu Dari tempat ini Kita akan naikkan Dua safaat Namun Dari tempat ini Kami Suami istri Sebagai Gembala Sidang GPT Betania Serang Nacilegon Banten Indonesia Mengucapkan Selamat Malam Dan Bahagia Dama Sejahtera Memerintah Di hidup Memerintah Di ibadah Pelayanan Nikah Dan rumah Tangga kita Masing Masing Mari kita Akhiri Ibadah ini Kita Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja Mempelai Presurga Memberkati kita Masing-masing Mari kita Tundukkan kepala Terima kasih Engkau sudah Pimpin ibadah ini Dari awal Sampai dengan Berakhirnya Tuhan Yesus Tuhan sudah Tolong kami Engkau sudah Bukakan Firmanmu Tuhan Biarlah Firman yang kami Terima ini Betul-betul Menerangi Hati Pikiran Perasaan Manusia Daging kami Tuhan Terima kasih Jangan kami Tegar Oleh karena Tipu daya Dosa itu Jangan kami Tegar hati Karena Kepentingan itu Tetapi Biar kami Relah hati Membuka hati Buat Lebar-lebar Buat Firman Tuhan Segalanya Kepentingan Tuhan Sampai Membawa Korban Bakaran Hangus Tidak ada Kepentingan Lagi Terima kasih Terpujilah Tuhan Selanjutnya Kami akan Menaikan Doa Safaat Ampuni Dosa kami Terlebih dahulu Segala Kesalahan Pelanggaran kami Basu dengan Daramu Baik Kejahatan Perkataan Yang Menyerempet Kepada Kenajisan Ampuni Terkadang Terlihat Menyanyikan lagu Rohani Tetapi Dipersembahkan Kepada Roh-roh jahat Ampuni Tuhan Terima kasih Terpujilah Tuhan Selanjutnya Pertama-tama Kami akan Berdoa Untuk Ibadah Pelayanan Dalam Penggembelan GPT-Petani Serana Cilegon Ibadah Pendalam Alkitab Ibadah 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 Sekolah Minggu Tuhan Memberkati Lepa Pemuka Rasa Firman Tuhan Kiranya Hadir Dalam Setiap Pertemuan Ibadah Tersebut Sebagai Imam Besar Melayani Berdoa Memperdamaikan Dosa kami Topanglah Tuhan Ibadah Tersebut Dari Awal Sampai Berakhir Nama Tuhan Dipermuliakan Dan Pakih Hambamu Dalam Hal Pemuka Rasa Firman Pengajaran Mempelai Dalam Terangnya Tabernakil Firman Pengajaran Yang Rasanya Dibukakan Firman Dalam Terangnya Roel Kudus Untuk Membentuk Kehidupan Kami Masing-masing Terima kasih Sehingga Ibadah Dan Ibadah Pelayanan Kami Menjadi Korban Dan Persembahan Dupa Berbau Harum Menyenangkan Hati Tuhan Mengandung Janji Dan Kuasa Untuk Masa Sekarang Bapak Terpakai Dan Urapi Yang Melayani Satukan Dalam Rohmu Yang Satu Yang Sama Tetapi Bukan Hanya Yang Melayani Seluruh Sidang Jemaat Tuhan Datang Menghadap Tuhan Dalam Roh Yang Satu Yang Sama Tanpa Menegarkan Hati Karena Tipu Daya Dosa Dan Kejahatan Terima Kasih Terpujilah Tuhan Berkati Seluruh Sidang Jemaat Mu Juga Hidup Ibadah Pelayanan Rumah Pekerjaan Kesehatan Seisu Rumah Suami Istri Anak Adik Orang Tua Keluarga Kerabat Handetolan Bahkan Juga Pendidikan Mereka Tuhan Berkati Apa Yang Dimakan Diminum Dipakai Cukupkan Yang Sakit Dari Antara Kami Dari Antara Umat Tuhan Dalam Luar Negeri Baik Juga Penggembalaan Ini Sakit Lupus Sakit Sinusitis Kolesterol Gula Baik Juga Tuhan Liver Jantung Hati Paru Paru Baik Juga Sakit Gula Partigo Darah Tinggi Migran Asam Oran Tuhan Semuanya Kami Serahkan Dalam Tangan Tuhan Ampuni Baik Juga Segala Perjakit Kanker Sakit Perut Sakit Mata Ampuni Segala Dosa Kejahatan Kami Terlebih Dahulu Basu Dengan Daramu Maka Segala Sakit Penyakit Yang Kami Derita Dihancurkan Oleh Darah Yesus Dan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bilur Yesus Sudah Memberi Kesembuhan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Hamba Berdoa Selepas Kami Beribadah Berarti Kembali Ke rumah Masing-masing Biar Firman Itu Kami Perkatakan Firman Itu Kami Perkatakan Sejauh Jalan Yang Kami Tempu Langit Bumi Kami Perkatakan Dalam Segala Situasi Kondisi Apapun Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Jangan Kami Sibuk Membicarakan Daging Lahir Ria Apalagi Soal Kejahatan Kenajisan Tuhan Yesus Kristus Yang Baik Hamba Juga Berdoa Kepada Seluruh Sudak Jemaat Yang Menantikan Pekerjaan Tuhan Yang Menolong Hamba Tidak Bisa Menyediakan Pekerjaan Engkau Tahu Pergumulan Hambamu Dalam Mendoakan Hal Itu Juga Yang Menantikan Pasangan Hidup Engkau Tolonglah Tuhan Berikan Pasangan Yang Terbaik Terima Kasih Demikian Juga Pakailah Kami Semua Untuk Menjadi Kesaksian Berkuasa Dalam Perkataan Berkuasa Dalam Perbuatan Membawa Jua-jua Masuk Dalam Pengembalakan Kebeti 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 Selagon Untuk Selanjutnya Kami Digembalakan Oleh Pengajaran Mempelai Dalam Terang Tabernakel Engkau Juga Turut Bekerja Kirimkan Jiwa-jiwa Yang Lapar Haus Terima Pengajaran Mempelai Dalam Terang Tabernakel Dari Berbagai Sukuh Kau Bahasa Dan Bangsa Kaya Miskin Tuhan Dan Laki-laki Perempuan Bahkan Para Donator Kirimkan Diatas Segalanya Nama Tuhan Dipermuliakan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Terpujilah Tuhan Berkati Seluruh Sedang Jembat Berkati Yang Sudah Bekerja Mengucap Syukur Yang Masih Malas Beribadah Engkau Lawat Mereka Sekaliannya Tuhan Yesus Kristus Yang Baik Tangan Yang Sudah Berikan Korba Persembahan Untuk Pekerjaan Tuhan Baik Persepuluh Baik Persembahan Khusus Kollektif Baik Juga Tuhan Untuk Sewa Gedung Kerja Tuhan Balaskan Berlipat Ganda Tuhan Yesus Kristus Yang Baik Selanjutnya Kami Berdoa Untuk Media Sosial Blog Spot Pemberitaan Firman Dalam Bentuk Tulisan Youtube Facebook Pemberitaan Firman Dalam Bentuk Tulisan Berkati Baik Juga TikTok Baik Juga Tuhan Instagram WA Tuhan Berkati Bahkan Juga Tuhan Zoom PPT Grup Ini Diberkati Oleh Tuhan Bahkan Juga Tuhan Tuhan Juga Berkati Sedang Jemaatmu Di Malaysia Di Bandung Bahkan Juga Tuhan Sedang Jemaatmu Di Umatmu Di Sumatera Bahkan Juga Umatmu Di Dalam Dan Luar Negeri Dimanapun Berada Berkati Hati Mereka Sekaliannya Engkau Menuntut Hati Mereka Terpuji Tuhan Terpujilah Engkau Kekal Sampai Selama Lamanya Engkau Semakin Mengasah Hambamu Sehingga Semakin Tajam Dalam Hal Pemukaran Seafirman Pengajaran Mempelai Dalam Ternata Pernakil Demikian Juga Imam Imam Engkau Mengasah Sehingga Tajam Karunia Jabatan Mereka Semakin Tajam Bergan Dengan Tangan Melayani Tuhan Tuhan Yesus Kristus Yang Baik Hamba Juga Berdoa Kepada Tuhan Engkau Tahu Pergumulan Di hati Ini Namun Tidak Bisa Lagi Terungkap Itu Tandanya Engkau Pasti Menjawab Doa Kami Tuhan Hamba Juga Berdoa Untuk Bapak Pendeta Abelano Rudrup Hemor Tuhan Hamba Serahkan Dalam Tanganmu Tuhan Kuatkan Dan Beri Ketangguhan Iman Menghadapi Kerasnya Tekanan Atmosfer Duniawi Yang Masih Sering Dihadapi Sampai Saat Ini Tuhan Biar Tuhan Yang Menguatkan Hamba Mu Ini Tuhan Perintahkan Malaikatmu Untuk Menjagai Tabisanya Dalam Nama Yesus Sehingga Pola Ibadah Dan Pola Pola Hidup Pola Ibadahnya Berkenan Kepada Tuhan Terima Kasih Terpuji Berkati Nikahnya Rumah Tangganya Buat Nikahnya Berkati Ibadah Dan Pelayanannya Tuhan Berkati Terpuji Tuhan Demikian Juga Hamba Hamba Tuhan Dimanapun Berada Tuhan Tolong Mereka Semua Yang Terus Mendoakan Kami Tanpa Sepengetahuan Kami Baik Juga Hamba Bapak Penita Dan Ibu Yang Bersama Sama Dengan Kami Tuhan Tolong Tuhan Kuatkan Berikan Kesihatan Yang Terus Mendampingi Ibadah Dan Pelayanan Ini Tuhan Karena Tergerak Oleh Karena Belas Kasihan Tuhan Terima kasih Engkau Suami Yang Benjaksana Menuntun Penggembalaan Ini Untuk Menerima Janji Keselamatan Dalam Perjalanan Rohani Kami Banyak Ujian Banyak Sandungan Tidak Sedikit Ujian Sandungan Tetapi Engkau Yang Kuatkan Jangan Sampai Lima Perkara Itu Menimpa Kami Jangan Sampai Kami Bersekutu Dengan Roro Jahat Terpuji Tuhan Berkati Sudang Jemaat Tuhan Tolong Mereka Yang Masih Malas Malas Tuhan Tolong Yang Sudah Semakin Dewasa Dalam Kenajisan Dalam Kejahatan Duniawi Ini Tuhan Tolong Jangan Sampai Mengeraskan Hati Karena Tipu Daya Kejahatan Dan Dosa Tuhan Yesus Kristus Yang Baik Hamba Juga Berdoa Pada Saat Malam Ini Tuhan Yesus Kristus Yang Baik Pergumulan Sudah Ibu Elis Ibu Natalia Di Bandung Juga Ibu Yani Dan Suaminya Dan Anaknya Di Bandung Di Malaysia Tuhan Di Malaysia Dan Bandung Tuhan Tolong Mereka Semua Umat Tuhan Sumatera Di Mana Saja Tuhan Tolong Mereka Semua Berkati Bangsa Negara Indonesia Berkati Juga Tuhan Pemimpin Bangsa Kami Bapak Presiden Joko Dodo Dan Pak Marrum Amin Berkati Para kabinetnya KPK Pejabat Tinggi Sampai Pejabat Terendah Untuk Memimpin Bangsa Negara Dalam Kebenaran Keadilan Hal Yang Sedada Profesi Banten Berkati Pemerintahan Bapak Wahyuddin Andika Pejabat Tinggi Sampai Pejabat Terendah Kota-kota Profesi Banten Berkati Kejateraan Pemimpin Kota Kami Adalah Kejateraan Kami Tuhan Yesus Kristus Yang Baik Hamba Juga Berdoa Kepada Engkau Pada Saat Ini Tuhan Yesus Kristus Yang Baik Engkau Berkati Juga Masa Depan PPT Kerinduan Kabi Supaya Terlaksana Tuhan Pengukuhan Pelantikan Pengurus Pusat PPT Mohonlah Kemurahan Mosediakan Dana Biaya WA Jom GPT Betania Serang Dan PPT Tuhan Berkati Selanjutnya Ada Persekutuan Yang Indah Di Antara Kabi Demikianlah Kiranya Tuhan Hamba Berdoa Pemilik Gedung Ini Yang Sudah Berikan Tempat Bagi Kami Tuhan Balaskan Pak Maret Pak Nigah Ibu Meli Tuhan Memberkati Terima Kasih Berkati Lingkungan Ini Berkati Rumah Kami Masing Masing Berkati Anak Muda Dalam Pendidikan Mereka Duduk Bangku TKS SDS LTP Setiap Perkuliahan Yang Mengikuti Pendidikan Lewat Google SOM Atau Google Meeting Atau During School Tuhan Berkati Berkati Para guru Mereka Berkati Tempat Sekolah Mereka Semua Demikianlah Hambamu Suami Istri Tuhan Berkati Nikah Hambamu Berkati Menjadi Nikah Yang Suci Memenangkan Jiwa Tanpa Perkataan Orang Lain Terima Kasih Berkati Isad Mermika Menjadi Hormat Keparung Tuhan Teramal Lebih Takut Berikan Ruh Penurutan Kepandaian Kecerdasan Baik Isad Mermika Masa Depan Mereka Datingan Tuhan Kelak Mendukung Ibadah Pelayan Dalam Pengembelang Kepit Sananda Cilegon Demikian Juga Hamba Berdoa Kepada Tuhan Pada Saat Malam Ini Tuhan Masih Banyak Pergumulan Dalam Nikah Mermika Apa Yang Kami Makan Minum Pakai Cukupkan Tuhan Dalam Nama Yesus Kristus Segala Kekurangan Untuk Pembayaran Infokus Alat Musik Tuhan Tolong Semua Biaya Keperluan Dalam Pengembelang Ini Tuhan Biaya Untuk Live Semuanya Baik Wifi Baik Cucilan Taman Kerekatau Sewa Gedung Gerija Indy Home Biaya Cetak Majalah Warta Mingguan Majalah Gulungan Kitab Serta Biaya Pengirimannya Kepada Ratusan Hambah Tuhan Engkau Yang Memberikati Terpuji Tuhan Semakin Hari Biarlah Kami Semakin Lemah Lembut Dan Rendah Hati Semakin Hari Kami Semakin Nyata Kesatuan Tubuh Kristus Yang Sempurna Segala Bangsa Segala Suku Bangsa Memuji Tuhan Berarti Ada Kesatuan Yang Didasari Oleh Damai Sejahtera Tidak Ada Lagi Perselisian Satu Dengan Yang Lain Jangan Sampai Kami Tegar Hati Karena Ada Tipu Daya Dosa Dan Kepentingan Diri Terima Kasih Terpujilah Tuhan Perjalanan Menuju Pulang Serta Lindungi Tuntut Tepatkan Dengan Selamat Jauhkan Dari Selamat Kata Berakam Bahaya Jauhkan Dari Hal Tidak Dari Tidak Tidak Tutup Bungkus Hidup Kami Kementara Kami Pakit Mara Bahaya Kesibukan Malas Malas Alasan Alasan Yang Dibuat Akhirnya Saudaraku Yang Terkasih Arak Hati Pikiran Kepada Tuhan Terimalah Berkat Anugerah Kasih Karunia Damai Sejahtera Dari Allah Bapak Cintanya Yesus Lewat Korbannya Data Kau Salih Sebagai Kekuatan Hikmat Keilahian Persekut Tuhan Dengan Kudus Menyertai Memimpin Kita Hari ini Sampai Maranata Yesus Tuhan Yesus Kristus Bapak Putra Dan Ruh Kudus Kami Sudah Berdoa Haleluya Amen Tuhan Yesus Berkati Kita Semua Pengumuman Baca Sebentar Tapi Terlalu Banyak Sudah Jam 10 Sudahlah Tuhan Yesus Berkati Kita Semua Lain Waktu Kamis Ya